Harimau Sumatra, bahasa latin, Pantheratitis Sumatraae, adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatra, dan merupakan satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah, Tritigli Endanger, dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia UCPEN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatra. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik, yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah, bila berhasil terstari. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatra terbunuh antara tahun 1998 dan 2000. Pada tahun 2017, Satuan Tugas Klasifikasi Kucing dari Chat Specialist Group merevisi taksonomi kucing, sehingga populasi harimau yang hidup dan punah di Indonesia sekarang dikolongkan sebagai PT Sumatra E. Harimau dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsat zaman purba, yang dikenal sebagai miyakins. Miyakins hidup pada akhir zaman Kretaceous, kira-kira 70-65 juta tahun yang lalu, semasa zaman dinosaurus di Asia Barat, Andrew Kitchener, The Natural History of Wildsats. Harimau kemudian berkembang di kawasa timur Asia, di Cina dan Siberia sebelum berpecah dua, salah satunya bergerak ke arah hutan Asia Tengah, di barat, dan barat daya menjadi harimau kaspiak. Sebagian lagi bergerak dari Asia Tengah, ke arah kawasa pergunungan barat, dan seterusnya ke Asia Tenggara, dan ke pulauan Indonesia. Sebagiannya lagi terus bergerak ke barat hingga ke India. Harimau Sumatra adalah subspesies harimau terkecil. Harimau Sumatra mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya, pola hitamnya perukuran lebar dan jaraknya rapat kadang kalah dempet. Harimau Sumatra jantan memiliki panjang rata-rata 92 inci, dari kepala ke kaki, atau sekitar 250 cm panjang, dari kepala hingga kaki dengan berat 300 lb, atau sekitar 140 kg, sedangkan tinggi dari jantan dewasa dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci, atau sekitar 198 cm, dan berat 200 lb, atau sekitar 91 kg. Gelang harimau Sumatra lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Warna kulit harimau Sumatra merupakan yang paling gelap dari satu harimau, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga tingga tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak jantan, serta sudah dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Ukurannya yang kecil menudahkannya menjelajahi rimba. Terdapat selaput di sela-selat jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang cepat. Harimau ini diketahui menudutkan mangsanya ke air, terutama bila binatang buruan tersebut lambat berenang. Bulunya berubah warna menjadi hijau gelap ketika melahirkan.